Ketika kita menjalani puasa, kita juga sebenarnya sedang melakukan pembersihan diri Nah, ini nilai ini namanya nilai purifikatif Makanya nanti dalam surat Al-Baqarah itu puasa itu disebut puncaknya adalah ketakwaan Orang yang bertakwa itu kan orang yang batinnya jernih sehingga anggota tubuhnya secara otomatis sukarela menjalani perintahnya dan menjauhi larangannya Nah, puasa membersihkan kekotoran-kekotoran diri kita, hasrat hawa nafsu dan macam-macam dikontrol, dikendalikan, ditahan waktu puasa Ini namanya kita sedang melakukan purifikasi pembersihan Nah, yang ketiga Ini kan berarti nilai pertama nilai normatif, nilai kedua nilai purifikasi Puasa itu kita menjalani kewajiban sekaligus membersihkan diri Yang ketiga nilai preventif Preventif ini nilai pencegahan Puasa ini dalam kehidupan kita ini fungsinya semacam rem Kita ini sepanjang tahun seperti orang lari, maka saat hadir bulan Ramadan ini saatnya kita mengendalikan diri sebentar, kita ngerim sebentar Ini fungsi preventif Bahkan, tidak hanya Ramadan, ada banyak hadis yang menjelaskan bagaimana puasa itu adalah benteng kita As-Sawmu Junnatun Dan ini tidak hanya di bulan Ramadan, Rasulullah itu menyarankan misalnya Wahai anak-anak muda, barang siapa yang sudah mampu kawinlah Tapi yang tidak mampu, puasalah Karena puasa bisa jadi benteng Nah ini namanya fungsi preventif Kalau sedang tidak puasa Kita buka diri kita selebar-lebarnya, maka apapun bisa masuk ke dalam diri kita Yang baik maupun yang buruk, yang kotor maupun yang indah masuk semua Tapi ketika kita puasa, kita dilatih untuk preventif Menahan diri, memasukkan ke dalam diri kita Yang baik-baik saja, khawatir puasanya batal Jadi puasa berfungsi preventif Itu nilai ketiga yang kita hidupkan saat kita puasa Terima kasih telah menonton